Para Kepala OPD, Indonesia masih dalam kemelut pandemi COVID-19, masyarakat terdampak makin meluas hingga terjadi peningkatan angka kemiskinan khususnya di Jawa Timur. Pemerintah pusat menginstruksikan bahwa dana desa tetap dialokasikan sebesar 40% untuk bantuan langsung non-tunai kepada masyarakat kelompok penerima manfaat. Kofifah Idar Parawansa menyebut di tahun 2022 ini dana desa dari pemerintah pusat sudah tersalurkan sebanyak 40% dan Kabupaten Madiun tercatat sebagai Kabupaten tercepat se-Indonesia penyalur dana desa. BLT tersebut sudah tersalurkan kepada kelompok penerima manfaat sekabupaten Madiun sebanyak 19.570 KPM untuk periode bulan Januari hingga Februari. BLT terbaik selalu Kabupaten Madiun loh kawan-kawan, tahun ini juga, tahun lalu juga, tahun sebelumnya ya. Tapi bahwa Kabupaten Madiun juga semua teman-teman ke ATDD. Tahun ini Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi dana desa senilai 167 miliar 769 juta rupiah. Setiap KPM mendapatkan BLT senilai 300 ribu rupiah per bulan. Dengan adanya tambahan dana bantuan dari program BLT ini, masyarakat dapat bertahan dan bangkit dari pandemi COVID-19. Jumlah desa di Kabupaten Madiun sebanyak 198 desa. Selain mendapatkan sumber anggaran dari dana desa, ratusan desa yang tersebar di 15 kecamatan tersebut juga mendapatkan alokasi dana desa ADD senilai 182 biliar rupiah. Sedangkan setiap desa diperkirakan memiliki sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan pemerintah desa sekurang-kurangnya 1,5 miliar rupiah.